Dante, anak Tamara Tiasmara ternyata sempat ditendang oleh tersangka Yuda Arvandi. Hal itu baru terungkap saat Yuda melakukan rekonstruksi kasus kematian Dante. Tak hanya ditenggelamkan saja, Yuda rupanya juga menendang Dante secara sadis. Hal itu diungkap oleh ayah Dante, Angger Dimas usai menyaksikan rekonstruksi di Kolam Renang Tirtamas, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Angger Dimas bahkan tak kuasa meluapkan perasaannya melalui kata-kata. Yuda Arvandi memperagakan 115 adegan dalam rekonstruksi pembunuhan Dante. Adegan itu dilakukan di dua lokasi, yakni Polda Mertojaya dan Kolam Renang. Di Polda Mertojaya itu merupakan tempat tinggal tersangka, kata dirkrimum Polda Mertojaya, Kombeswira Satya Triputra. Kemudian untuk TKP Kolam Renang dilakukan di tempat aslinya. Di TKP Kolam Renang, Yuda Arvandi memeragakan sebanyak 102 adegan. Terdapat 69 adegan di mana tersangka selama 12 kali menenggelamkan korban, kata dia. Sementara itu saat di Polda Mertojaya, Arvandi memeragakan sebanyak 13 adegan. Jadi total adegan yang kita laksanakan sebanyak 115 adegan, jelasnya. Tamara Tiasmara terlihat hadir sejak awal rekonstruksi. Bahkan Tamara juga ikut memerankan beberapa adegan bersama Yuda Arvandi. Tamara Tiasmara terlihat santai menyaksikan adegan Arvandi berkali-kali menenggelamkan Dante. Ia berdiri di sisi kolam renang untuk menyaksikan secara langsung bagaimana Dante tewas. Rupanya Angger Dimas juga ikut menyaksikan rekonstruksi tersebut. Angger tak kuasa menahan tangis saat melihat Dante ditendang oleh Arvandi. Paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang, kata Angger Dimas. Saat ditanya lebih lanjut mengenai adegan tendangan tersebut, Angger terlihat menahan air matanya. Gak bisa pakai kata-kata saya, katanya. Ia pun menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian dan berharap Arvandi diberi hukuman setimpal. Angger pun tak banyak menjawab pertanyaan awak media. Saya butuh waktu ya, maaf, kata Angger Dimas lagi. Sementara itu, kuasa hukum Arvandi, Elfriandi mengatakan, kliennya tidak ada niat untuk membunuh Dante. Kita bisa lihat bahwa tidak ada niat 338 atau 340, jelasnya. Ia juga mengatakan bahwa pelatihan renang yang diberikan Arvandi pada Dante, dilakukan juga kepada anaknya. Iya, cuma memang fisik anaknya jauh lebih kuat saya lihat, kungkas Andi. Terima kasih. selamat menikmati